Analisis teknikal ini adalah analisa yang berdasarkan pada data-data atau harga dan volume di masa lalu untuk tujuan memprediksi harga yang akan terjadi. Tentunya dari teknikal analisis ini kita bisa perhatikan pergerakan untuk level di area resisten ataupun di area support ini akan biasanya akan terulang kembali walaupun tidak selalu 100% akan terjadi. Oke selamat sore ya kepada semua peserta viewer ya di channel Youtube. Monek Surabaya ya. Jadi kita akan memberikan kampus trading ya kembali bagaimana kampus trading tersebut ya akan memberikan pengertian atau wawasan yang lebih luas ya kepada teman-teman semua ya. Oke bagi yang belum subscribe tentunya silahkan untuk subscribe dulu ya channel ini. Sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya ya. Karena channel untuk subscribe itu gratis ya. Jadi silahkan untuk subscribe ya. Kemudian silahkan untuk melihat konten-kontennya ya. Apabila dirasa sangat bermanfaat dan memberikan insight baru ya tentang bagaimana awasan tentang trading. Silahkan untuk like dan share kepada teman-teman semua ya. Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari channel ini tentunya. Oke untuk sore ini kita akan memberikan satu istilah yang juga mungkin sering didengar ya. Ini yang disebut dengan analisis teknikal ya. Ini apa sih tentang pengertian dari analisis teknikal ini ya. Yaitu adalah analisis teknikal ini adalah analisa yang berdasarkan pada data-data atau harga dan volume di masa lalu untuk tujuan memprediksi harga yang akan terjadi. Ini adalah istilah dari teknikal analisis ya. Ini akan saya tunjukkan bagaimana pemakaian untuk teknikal analisis ini ya. Ini ada di layar ya ada tampilan untuk lebih kepada teknikal ya pergerakan market ya. Yang harus kita perhatikan ini ada beberapa hal untuk kita memakai analisa teknikal ini ya. Ini yang pertama tentunya kita perhatikan pergerakan di masa lalu. Ini akan berulang kembali di masa depan. Dan pola tersebut ini yang kita akan pelajari ya. Bagaimana pergerakan untuk analisis teknikal tersebut yang kita bisa gunakan ya. Kemudian di sini kita akan menggunakan ya bagaimana pergerakan-pergerakan berdasarkan juga indikator yang kita bisa input di dalam teknikal analisis ini ya. Dan yang tidak kalah ketinggalan ya di dalam kita menggunakan analisa teknikal ya. Ini tentunya ada level-level yang bernama resisten dan support ya. Ini yang tidak kalah penting kalau kita menggunakan teknikal analisis ya. Karena di sini kita akan lihat data-data di masa lalu ini akan terulang kembali ya di masa yang mendatang ya. Tentunya dari teknikal analisis ini kita bisa perhatikan pergerakan untuk level ya di area resisten ataupun di area support ini akan terulang kembali ya walaupun tidak selalu 100% akan terjadi kembali. Ini tapi persentase dari masa lalu ya dari level resisten maupun level support sebut ini biasanya lebih cenderung untuk terulang kembali. Itu yang harus diperhatikan ya di dalam penggunaan teknikal analisis tersebut ya. Kemudian kita perhatikan di sini pergerakan untuk contoh dari teknikal ya. Seperti pergerakan harga yang kita lihat di sini ada level resisten ya. Kemudian kita juga akan melihat level untuk area support ya. Nah di sini kita lihat pemakaian dari teknikal analisis ya. Kita perhatikan di sini pergerakan di masa lalu ya yang cenderung terjadi sempat mengalami harga terendahnya ya. Sebelumnya ini akan terulang kembali di harga tersebut ya. Ini yang disebut dengan namanya level untuk area support ya. Nah ini tidak kalah penting ya atau bahkan merupakan faktor yang krusial ya di dalam kita menggunakan teknikal analisis ini ya. Kemudian kita juga akan memperhatikan bagaimana pergerakan-pergerakan di dalam level tersebut ya. Ini dengan mengabekan faktor-faktor cerita ya. Ini kita akan melihat bagaimana pergerakan untuk teknikalnya ya. Atau pergerakan dari harga tersebut kita tinjau dari pergerakan di masa lalu ya. Untuk operasi pergerakan-pergerakan di masa mendatang. Kita perhatikan di sini pergerakan untuk mengalami tren kenaikan ya. Ini akan tertahan di area seperti resistennya di sini ya. Ini tentunya pada saat akan terjadi tren kenaikan kembali. Ini apabila terjadi pengulangan ya harga tersebut. Ini biasanya akan tertuju kepada level resisten yang terdahulu ya. Jadi itulah salah satu penggunaan dari teknikal analisis ya. Jadi kalau misalnya ada perdebatan antara sebuah-sebuah trader bagaimana berada-berada bagaimana analisanya. Analisa berdasarkan teknikal atau mungkin dari fundamental ya. Jadi teman-teman di sini bisa lebih memahami. Kalau seandainya menggunakan analisa teknikal ya. Pengertiannya adalah hal tersebut yang telah sampaikan tadi ya. Tapi kita juga menggunakan beberapa indikator-indikator ya. Kalau kita menggunakan teknikal analisis. Ini sebenarnya kita bisa gunakan kalau kita menggunakan teknikal analisis ya. Ini dari indikator-indikator yang berada di beta trader 4 ya. Ini juga kita bisa manfaatkan kalau kita gunakan teknikal analisis tersebut ya. Ya demikian untuk kampus trading sore ini ya. Jadi teman-teman di sini bisa lebih memahami pengertian dari teknikal analisis ya. Jadi dari situ bisa di-combine ya atau digunakan. Strategi tradingnya ya. Apakah akan menggunakan strategi analisa teknikal ya. Secara murni ya. Atau menggunakan kombinasi ya. Antara analisa teknikal ataupun juga analisa fundamental ya. Ya semoga kampus trading sore ini bisa bermanfaat ya. Tentang pengertian dari teknikal analisis. Oke demikian untuk kampus trading hari ini ya. Semoga bisa menambah kebenaran kata atau wawasan untuk arti dan makna di dalam. Makna dari pengertian dari istilah di trading tentunya ya. Oke demikian saya Sonny Clement mengucapkan terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat untuk kampus trading sore ini ya. Yaitu adalah analisis teknikal. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di kampus trading berikutnya. Sukses untuk Anda. Lihat saja... Terima kasih. Terima kasih telah menonton!